Orang tua dari Muhammad Karunia, bayi asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kini bisa bernafas lega. Karena kini buah hati mereka akhirnya bisa menjalani operasi pemisahan. Sebelumnya Karunia viral dan disebut berkaki enam. Namun ternyata Karunia memiliki kembar siam, namun perkembangannya tidak sempurna. Setelah penantian panjang sejak akhir 2022, akhirnya Karunia menjalani operasi pemisahan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023. Tim dokter RSUD Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan tim dokter RSUTOMO Surabaya melakukan operasi pemisahan di RSUD NTB Mataram. Operasi ini merupakan operasi kembar siam pertama di Nusa Tenggara Barat. Selain melakukan pemisahan, dalam operasi yang berlangsung lebih dari enam jam ini, tim dokter juga mereparasi organ dalam yang terdampak, termasuk melakukan bedah plastik untuk pembuatan lubang saluran pencernaan akhir. Menurut ketua tim dokter, operasi kembar siam kali ini tergolong yang paling sulit. Selanjutnya bayi Karunia akan menjalani observasi pasca operasi selama tiga hari. Sementara biaya operasi pemisahan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi dan RSUD. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sofiana RTV